Hai guys, welcome back to my channel So, di video kali ini, aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku menggunakan taksi online, yaitu Uber Kemarin aku mau pergi ke Mall Kelapa Gading pake taksi online Uber yang pesan itu pake account adek aku, Chelsea Disana itu tertera pembayarannya total 0 rupiah Aku gak ngerti kenapa 0 rupiah Kita gak pake kode promo apa-apa Jadi bener-bener 0 rupiah Kemudian, si driver bernama Donald Erwin ini nge-chat Pertama, dia chat posisinya dimana mbak Tujuannya kemana ya mbak Hello Dan itu hellonya O-nya panjang banget Ya, maksudku kalo emang dia pengen cepet dibales kenapa dia gak telepon gitu kan Sedangkan notifikasi chat Uber itu gak keliatan Lalu, aku bales chatnya Kasih alamat aku Dan tujuannya mau ke Mall Kelapa Gading Terus dia balas Maaf mbak, kejauhan jemputnya Padahal, di mapsnya itu Jarak dari lokasi dia ke rumah aku cuman sekitar 7 menit Dan dia bilang kejauhan Oke Terus akhirnya aku tanya ke dia Terus gimana? Cancel aja kalo gak mau jemput Mas cancel aja Karena kata adek aku Kalo misalnya kita cancel, itu bakalan denda Dan pengalaman adek aku waktu itu Yang tadinya tarifnya cuma 20 ribu Tiba-tiba jadi 70 sekian Gara-gara gak tau Terus Dia bales Yang pesen bukan gue Wow Kata-kata gue Oke Aku gak bales chat dia Jadi chatnya tuh bener-bener aku diemin doang Eh Dia tiba-tiba bales lagi Dasar Wajah-wajah promo loh ya Mukidi Sebenernya aku gak ngerti Mukidi itu apa Kalo misalnya kalian ngerti Mukidi itu apa Silahkan komen di bawah Karena aku bener-bener gak ngerti Beberapa menit kemudian Selang 2 atau 3 menit Dia chat lagi Kalo cabai-cabaian yang naik kayak gini Jabai semalam nih Wow Ini bener-bener tindakan yang sangat-sangat kurang ajar banget Dan aku gak ngerti dia itu kenapa Masalahnya aku sama dia kenal juga enggak Dan dia senaknya ngomong kayak gitu Ngatain cabai-cabian dan jabai Belum pernah ada orang yang ngomong sekasar ini sama aku Jadi untuk Uber Saya sangat kecewa dan sangat keberatan sekali Atas tindakan dari Donald Erwin Mohon untuk ditindak lanjutkan Dan kalo misalkan merekrut driver baru Tolong di training dengan baik Jangan asal-asal rekrut Dan asal terima aja Karena ini demi kebaikan penumpang Sejak kejadian kemarin itu Aku jadi trauma buat naik Uber Dan kurang ajarnya lagi adalah Ketika dia udah belok kiri Dia bukan udah belok kiri lagi Tetapi dia malah lurus untuk menjauhkan lokasi aku Nih kayak gini Di GPS-nya Dan setelah dia jauh Dia baru nge-cancel setelah dia ngomong Jabai semalam Ini tindakan orang yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab Untuk yang nonton video ini Aku minta tolong banget buat kalian Nge-share video ini ke Uber Supaya bisa ditindak lanjutkan Driver yang bernama Donald Erwin Ataupun driver-driver yang sejenis seperti ini Supaya tidak ada korban berikutnya Karena kalo misalkan punya driver yang seperti ini Ini sama aja merusak nama perusahaan Dan buat Donald Erwin Ataupun orang-orang lain yang nonton video aku Dan pernah melakukan hal seperti Donald Erwin ini Coba kamu bayangin Kalo misalkan nantinya kamu punya anak cewek Terus ada orang yang gak dikenal Dia bilang anak kamu jabai semalam Atau cabe-cabean Gimana perasaan kamu nantinya Jadi segitu dulu video kali ini Terima kasih yang udah nonton Aku cuma mau sharing doang pengalaman aku Pokoknya kalian harus tetap berhati-hati Bye I know you're probably not home I know you're probably not home I know you're probably not home ��